Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tips bagaimana cara untuk membidik sasaran dengan menggunakan ketapel yang model OTT seperti ini Jadi OTT itu adalah over the top ya, melewati atas frame ini, godringnya Oke, langsung aja kita akan mulai Oke, yang pertama ini saya akan persiapkan dulu untuk sasaran targetnya Sebagai contoh ini menggunakan sasaran yang agak besar sedikit ya Oke, selanjutnya untuk cara memegang ketapelnya adalah seperti ini ya Nah, jadi ini posisi ketapelnya seperti ini dan kita memegangnya seperti ini Nah, seperti ini Selanjutnya Nah, kita buat jepretnya seperti ini ya Visirnya kita menggunakan visir bagian ini ya Bagian pojok yang ini Nah, kemudian kita buat untuk karetnya ini sejajar dengan garis ini ya Ke atas bawahnya ini Nah, seperti ini Bukan seperti ini, bukan seperti ini Tetapi sejajar dengan garisnya yang ke atas bawah ini ya Di karet atas dan bawah ini sama sejajar ya Nah, kurang lebih seperti ini Posisi karetnya Ini kita nariknya, diusahakan lurus ya Nah, seperti ini Jadi kita melihatnya pada bagian karetnya seperti ini Sebentar Nah, ini kalau dilihat dari sudut pandang mata kita ya Jadi kita buat karetnya itu sejajar dengan garis yang ini Pada ketapel yang ini Seperti ini Dan di bagian sini Pojokan ini biasanya digunakan sebagai visir ya Untuk menentukan arah targetnya Kita mengarahnya seperti ini Nah, seperti ini ya Sekarang saya akan coba praktekan Untuk menyasar target ini ya Kemudian untuk posisi kita membidik targetnya Kita melihatnya bagian ini ya Kita melihat bagian pojok ketapel yang ini Untuk posisi pojoknya ini Ini berada di tangan Untuk menggenggamnya seperti ini Oke, untuk posisi ininya Tangan kita di bagian ini Kita taruh di sini Di bagian kuping ini ya Di sini Kemudian kita tariknya seperti ini Nah Kita tarik seperti ini Kemudian Posisi kepalanya agak Turun ke bawah seperti ini ya Nah Kemudian kita bisa lihat Ini Nah, tepat Tasarannya tepat berada di pojokan Ketapelnya ini ya Nah Di sini Nah, seperti itu Kemungkinan bisa kena ya Sekarang akan saya coba praktekan Oke, ini saya sudah siapkan Dan Seperti ini ya Caranya ya Tariknya Anda di sana Nah Seperti itu ya Misalnya Ini bisa Kalau sudah terbiasa Ini bisa sangat akurat sekali Ini akan saya coba kembali Posisinya ini belum saya benerin ya Nah Seperti itu Jadi ini jaraknya kurang lebih 5 meteran Kalau untuk latihan Cocok banget lah 5 meter ini Bisa buat Melatih ini Untuk menyasar visirnya ini Dan selanjutnya Bisa dipraktekan terus dan terus Nah, kalau ketapel ini Utamanya skill kita ya Jadi Emang agak sulit Kalau untuk pertama kali Tapi kalau udah biasa Ini gampang banget Kalau jaraknya dekat Kalau jaraknya Jauh ya Oke, sekian aja video kali ini Semoga berguna buat kalian Sampai bertemu di video selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya